Seorang bocah laki-laki asal kejamatan Giri Marto Wonogiri berinisial MT, 5 tahun meninggal dunia, seusai tersedak buah rambutan. Berdasarkan informasi, peristiwa itu bermula saat MT bermain dengan temannya di halaman belakang rumah. Saat bermain itu, MT kemudian memakan buah rambutan dan tersedak. Setelah kejadian, korban sempat dilarikan ke rumah, ke fasilitas kesehatan, namun nyawa bocah itu tidak tertolong. Untuk kronologi lengkap terkait kejadian ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Solo. Silakan dengan laporan Anda, rekan Erlangga, Pemba Sakti. Terima kasih, selamat siang. Bisa saya lakukan untuk peristiwa bocah. Meninggal karena tersedak buah rambutan di Wonogiri kejadiannya pada Sabtu lalu. Jadi, setelah siang, setelah anak tersebut pulang sekolah, digaparkan anak itu bermain di belakang rumah dan memakan buah rambutan. Saat itu, ibunya digaparkan sedang mengepel lantai atau membersihkan rumah. Kemudian anak tersebut bermain bersama teman-temannya dan memakan buah rambutan tersebut. Nah, diketahui ternyata buah tersebut membuat anak itu tersedak dan anak itu sempat dilaruhkan ke pusmas. Nah, setelah ke pusmas, anak itu dirujuk ke rumah sakit dan didampingi oleh buah bidan. Di perjalanan, sebenarnya rambutan sudah bisa dikeluarkan. Namun, telah sampai di rumah sakit, nyawa buah tersebut tidak bisa terpukung karena sudah kritis. Dan sehingga peristiwa itu mengakibatkan buah jahat 25 tahun itu meninggal dunia. Jadi, ketahuan itu sudah agak lama sehingga kondisinya sudah di rumah saat dibawa untuk di tangan. Jadi, ketahuan itu juga sudah dimakamkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!